Halo ko friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan di sini banyaknya himpunan dari J, maaf ya ini bukan banyaknya himpunan, tetapi banyaknya himpunan kemudian ada lagi bagian, jadi kita tentukan banyaknya himpunan bagian dari J. Kita daftarkan dulu untuk himpunan J ini anggota-anggotanya, katanya dia bilangan prima kurang dari 10. Perhatikan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari 1, kemudian dia memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri, contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima karena lebih dari 1, kemudian faktornya 1 dan dirinya sendiri, seperti 7. 7 ini faktornya 1 dan 7, seperti itu kan? Nah berarti untuk yang ini, bilangan prima kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, 7, kayak gitu ya. Dia hanya sampai di sini ada 4 dia, seperti itu. Kemudian kita menentukan himpunan bagian, konsepnya kayak gini, misalkan di sini kita punya A. Himpunan A ada N anggota, seperti itu. Maka banyak himpunan bagian A, ini sama dengan 2 pangkat N. Jadi konsepnya kayak gitu, kita lihat di sini banyak himpunan dari J. NJ ada berapa dia? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita mau tentukan banyak himpunan bagian dari J. Banyak himpunan bagian dari J ya. Ini sama dengan berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali sebanyak 4 kali. 2 dikali sebanyak 4 kali itu adalah 16. Jawabannya opsi C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.